. Tinggal menghitung hari, ratusan prajurit TNI Angkatan Udara yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Batalion Komando 468 Korps Pasukan Khas Satgas Pamrahwan Yonko 469 Pas Khas akan segera mendarat di Papua. Satuan elit milik TNI Angkatan Udara ini akan dikerahkan ke sejumlah daerah rawan kelompok kriminal bersenjata KKB, di Provinsi Papua dan Papua Barat. . Dilansir FIFA Militer dari situs resmi Korps Pas Khas TNI Angkatan Udara, seluruh personel Satgas Pamrahwan Yonko 469 Pas Khas menjalani penecekan dan pemeriksaan oleh Asisten Operasi Kepala Staff TNI Angkatan Udara Asobs Kassau, Mars Sekal Muda, Marsda TNI Muhammad Khairil Wubis. . Didampingi Komandan Korps Pas Khas dan Korps Pas Khas Mars DTNI Eris Widodo, Asobs Kassau secara langsung melakukan pemeriksaan kesiapan operasi Ripsiapoks di lapangan Markas Komando, Mako, Yonko 469 Pas Khas, Medan, Sumatera Utara, Sumut Kamis tanggal 23 Desember 2021. . 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 Satgas Pamrawan Yonko 469 PAS khas memiliki tugas khusus untuk melaksanakan operasi pengamanan bandara daerah rawan di Papua dan Papua Barat. Tugas ini merupakan salah satu ciri khas satuan elit korps baret hingga yang tak dimiliki oleh satuan elit TNI yang lain, yakni operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara OP3U. Sebagai informasi, Batalion Komando 469 PAS khas merupakan satuan tempur yang berada di bawah kendali wing 3 PAS khas yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.